Al-Fatihah 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 siapa yang jawabnya rumput mana dia yang betul rumput atau daun jerapa kalau makannya rumput nggak nyampe ya jadi makannya ada daun nah ayah naga tugasnya bekerjanya sebagai dosen apa tugasnya dosen ada yang tahu dosen artinya apa buruk ya di sini ada nggak yang bapaknya ibunya dosen wah banyak ya Oh banyak nah ini siapa namanya adik-adik juga bapaknya dosen dosen ini banyak nih bapaknya dosen jadi dosen itu sama saja dengan guru-guru Ayah Najwa dosennya di UIN Jakarta dimana di UIN Jakarta ada yang tahu UIN Jakarta dimana gitu di sana ya Nah UIN Ayah Najwa ngajar atau sebagai dosen di UIN Jakarta ya Ayah Najwa juga dosen di pasca sarjana trisakti apa pasca sarjana trisakti jadi bukan hanya Ayah Najwa sebagai dosen yang mengajar tadi ngajarnya dimana UIN Jakarta dengan ditri sakti sakti ayah Najwa juga sebagai kalau diundang cerama datang namanya apa itu iya kalau diundang cerama dateng da'i sebagai us nah dari mana kok bisa Ayah Najwa sekarang jadi dosen jadi ustad jadi da'i jadi ustad jadi da'i dari mubalik ternyata rahasianya adalah mau tahu belajar dengan belajar maka dapat tuh manfaatnya kalau adik-adik belajar dan masing-masing ada cita-citanya ada nggak punya cita-cita masing-masing ada yang cita-cita jadi dokter ada nggak mana wah Alhamdulillah banyak sekali nih ibu guru ada lima ribu orang yang cita-citanya jadi dokter ada ada tidak yang cita-cita yang cita-citanya jadi dokter ada tidak cita-citanya jadi buru wah Alhamdulillah ada tidak cita-citanya jadi dosen Oh ada Alhamdulillah ada seribu orang ada tidak cita-citanya jadi polisi wah banyak nih ini polisi apa polisi tidur nah ada yang cita-citanya jadi pengusaha wah ada banyak wah ini ada 7.000 orang ini banyak peninggungan ya nah cita-citanya nih ini terakhir Hai ayah nanjuataya semuanya bisa diam semuanya siswa siswi siswa siswi minua kota Tangerang Selatan Alhamdulillah Alhamdulillah nah ada nggak yang cita-citanya jadi imam masjid ini oh Alhamdulillah ada eh ayah nanju kasih tahu nih ternyata kalau di luar negeri gaji imam masjid itu besar di masjid aramein imam sudes seh sudes itu gajinya satu bulan ada yang menyatakan 200 juta rupiah per bulan haaa haaa nah berapa gajinya 200 juta rupiah di Jakarta juga banyak tuh yang jadi imam masjid ada yang gajinya 15 juta rupiah sebulan ada yang nggak ada gratis makanya nanti jadi imam karena nggak di gaji dia orang-orang di Arab Saudi bacanya panjang-panjang habis baca Al-Fatihah baca surah yang panjang Al-Baqarah eh di Indonesia karena nggak tiga hati ada mungkin akhirnya baca pateah yang dibaca surah ikhlas lagi baca apa? surah coba apa nggak adik-adik semuanya surah ikhlas coba bareng-bareng bersama-sama bismillah 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 iya eh alhamdul gama'ah alhamdul nah ini diingatkan adik-adik semuanya cita-citanya mulia semuanya mudah-mudahan semuanya terlaksana semuanya dikaburkan oleh Allah amin ya Rabbal syaratnya apa belajar dengan belajar nanti ilmunya bermanfaat insya Allah nih coba kita lihat ternyata kalau orang yang belajar ilmu itu semakin tinggi ilmunya semakin bermanfaat semakin tinggi gajinya coba Ayah Najwa tanya pernah lihat karyawan nggak obis boy pernah lihat karena tahu sekarang Ayah Najwa tanya gajinya besar mana manajer sama obis boy gajinya besar mana karena kenapa karena belajar belajar adik-adik bukan hanya nanti min nanti terusin SMP atau MTSN SMA gitu ya pesantren sampai kuliah adik-adik semuanya S1 terus lagi S2 tersebut lagi S3 kalau yang S3 dokter STL jadi adik-adik semua wakil belajar dalam Al-Quran yang menyatakan surah Al-Mujadilah ayat sebelah surah apa Al-Mujadilah ayat sebelah bunyinya gimana Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan bertakwa beberapa derajat banyak terhadap tersampai mulia ya rupa illahul ladina amanu minkum wal ladina kutul ilmah daroja jadi diangkat beberapa derajat termasuk dosen semuanya nah tugas dosen mengajar meneliti amat mengabdi apa tugas dosen mengajar meneliti mengabdi nah ini sebelum bahas tentang dosen ayah Najwa tanya nih semuanya adik-adik pernah tahu enggak tukang batu kali pernah lihat nah gajinya besaran mana tukang batu kali sama tukang batu j 빨pau jinjil semuanya tangan koneksi dan demikian dan sembuh dokter sekali lagi 민ni diangkat ke mobil sampai jam 5 sore gajinya berapa satu hari di gaji 100.000 ternyata bukan satu orang dibagi lima orang jadi gajinya berapa Rp20.000 ya eh ada orang yang sakit ada batunya disitu kali lagi apa tugasnya Bapak Ayah Najwa sebagai apa dosen apa manfaat seperti tugas dosen ada tiga tadi mengajar meneliti mengabdi mengajar sama seperti ibu guru meneliti dan mengabdi semoga ada manfaatnya buat adik-ade semuanya Amin Ya Rabbah Alamin Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh